Hai selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua eh kalau penlet ketemu virtual gini enggak enak sebenarnya ya enggak bisa tahu langsung enggak bisa kenalan secara langsung enggak bisa banyaklah enggak bisa berinteraksi secara langsung cuman karena memang kondisi covid kondisi pandemi sehingga kita tidak bisa meminta sesuatu yang ideal karena kondisinya tidak ideal gitu ya eh saya pengen perkenalan dulu perkenalkan nama saya Muhammad Farid Ilhamuddin saya dosen UNESA jelas karena jadi DPR saudara semua dosen pembimbing lapangan eh saya ngajar di jurusan pembimbingan dan konseling fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Surabaya rumah saya di Kalijaten Taman Sidoarjo kebetulan bukan kebetulan memang idealnya saya juga membimbing KKN yang lokasinya di Sidoarjo ada yang rumahnya di Taman saya Pak siapa ini siapa Nadia ini ya Pak tetangga saya saya sepanjang Oh aku kali Jaten tahu ya saya badannya ada yang lain selain Mbak Nadia yang rumahnya Taman 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 mana Mbak Nadia Puspa Agro Pak Oh Puspa Agro Mbak Nabila juga Nabila Namira iya rumah saya di Taman di Trosobonya Oh Trosobo ya Trosobo itu deket rumah saya yang sedang sedang dibangun di kerembangan situ ya Mbak Sukma juga Taman lah mic-nya belum dinyalakan mbak iya saya Pak ia saya asli lamongan Oh bukan Barco ya bukan Pak Sebenarnya idealnya saudara memperkenalkan diri satu persatu Namun nanti tambah makan waktu banyak Jadi nanti tolong diperhatikan Karena saya juga butuh untuk menilai saudara satu persatu Meskipun KKN ini adalah kelompok Nanti di grup WA masing-masing kelompok Karena ini ada tiga kelompok ya Memang saya jadikan satu karena isi penletnya sama Jadi nanti di masing-masing grup WA Saudara bisa kirim foto Foto yang sekarang boleh Langsung selfie gitu boleh Nanti dikirim di grup WA Deskripsinya adalah nama lengkap Dan nalaman lengkap jurusan dan alamat domisili Atau alamat rumah yang sekarang Jadi nanti saya biar bisa tahu Dari aktivitas saudara saat pelaksanakan KKN Saya langsung mulai saja Biar nanti saudara tidak berangan-angan yang panjang Jadi nanti biar segera menentukan lokasi KKN-nya di mana Program yang dipilih apa Sebenarnya dua poin itu untuk hari ini Yang perlu disepakati Sebelumnya ada yang Kelompok KKN-nya ini tidak sesuai dengan domisili Misalkan ada yang Ini kan kelompok KKN Sidoarjo Sebentar Sidoarjo Berapa ini Sidoarjo 7 Sidoarjo 56 Sama Lamongan 17 Iya benar ya Benar Pak Ada yang rumahnya selain Sidoarjo dan Lamongan Atau ada yang tidak sesuai dengan kabupatannya Saya Pak Siapa ini Oh Saya Niputu Di kelompok mana Putu Niputu Panggilannya apa Siapa Lina Pak Lina Lina aslinya mana Saya domisili di Jakarta Pak Oh Kelompok KKN-nya di Sidoarjo 7 Oke Ada yang lagi yang lain Selain Lina Gak ada ya Berarti semuanya Asli Lamongan Dan Sidoarjo Kalaupun gak asli sana Berarti tempat tinggalnya disana gitu ya Asli pribumi berarti ya Gak ada yang blasteran Oke kita Santai aja ya Santai aja Gak perlu tegang-tegang Kalian pakai kaos juga boleh Pokoknya tetap pakai baju Jangan sampai lupa Gak pakai baju Terus ikut penlat ini Gak perlu pakai almamater Gak apa-apa Tapi nanti setiap kegiatan KKN harus Beralmamater Ini masih 41 Berarti masih kurang 2 Tolong dicari Anggotanya masing-masing ya Atau di war-waro Di grup Atau di japri Bagi yang belum masuk Kalau ini nanti Tidak lengkap Jadi saya harus Ngeabsen satu persatu Kalau Tidak lengkap Oke langsung saja Terlihat ya Terlihat 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 Pak Oke Terlihat Pak Oke Jadi Untuk KKN Merdeka Belajar ini Ini jumlahnya SKSnya adalah 3 Kalau sebelumnya Itu 2 SKS Nah KKN Merdeka Belajar ini Sebenarnya tidak begitu Berbeda dengan KKN Kemarin KKN yang COVID Tahun kemarin Karena Program-programnya Hampir sama Karena KKN tahun kemarin Itu sebenarnya Sudah mulai merintis KKN Merdeka Belajar Nah Ini Saudara angkatan 2018 2018 semua ya Iya Pak Iya Pak Oke Sebelumnya Ada yang sudah pernah Ikut KMP Kampus Mengajar Perintis Yang programnya Kemendikbud Belum ya Karena Kalau sudah Ikut itu Bagi mahasiswa Yang luar PGSD Itu bisa Dikonversikan Ke nilai KKN Sehingga Saudara tidak perlu Ikut KKN Nah Kalau semuanya Sudah memprogram Ini Secara reguler Berarti Dan belum Mengikuti KMP Berarti Saudara Harus ikut KKN Ini Nah Ada yang Berbeda Dari KKN KKN Sebelumnya Karena Sebenarnya KKN Merdeka Belajar ini Totalnya Adalah 20 SKS Namun Karena Ini Saudara Masih Masa Pertama KKN Merdeka Belajar Yang pertama Sisa SKS Yang lain Itu Diintegrasikan Dengan KKN Jadi 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 Kalau KKN Ini Aslinya Hanya 3 SKS Nah Ini yang Sedang kita Lakukan hari ini DPL dan Maswa Melakukan Penlat Saya yang Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Secara online Kita sedang Memakai Zoom Dan Sudah saya Rekam Sudah saya Record Nanti Dikirimkan Di Emailnya KKN Nanti Ketua Kelompok Yang Mengirimkan Saya Kirimkan Dari Saya Untuk Recordnya Cuman Gini Ada Kalau KKN Merdeka Belajar Ini Di Kondisi COVID Ini Sebenarnya Kalau Bisa Di setiap Kelompok Itu Punya Talent Atau Punya Kemampuan Yang Bisa Mengedit Dan Mengat Apa Edit Video Karena Sebenarnya Lebih banyak Nanti Outputnya Adalah Kesana Juga Jadi Publikasi Di Kelompok Tiga Kelompok Ini Kalau DPL Saya Lebih Suka Melihat Saudara Benar-benar KKN Dan KKN Dipublish Di Publish Bisa Menggunakan Video Pendek Serta Di Media Masa Jadi Penlat Ini Memang Sangat Bermanfaat Tolong Diberhatikan Dengan Saksama Sambil Ngopi Sambil Nyemil Sambil Sarapan Sambil Kelesetan Boleh Yang Penting Materinya Dipahami Nah Jadi Itu Jadi Saya Lebih Suka Saudara Mempublish Kegiatan Saudara Dikemas Semilenial Mungkin Saudara Kan Suka Buat Vlog Gitu Ya Tapi Di Edit Yang Oke Yang Baik Nah Penlat Hari Ini Itu Menjadi Salah Aspek Penilaian KKN Setara Dengan UAS Jadi Saudara Saya Beritahu Untuk Nilai KKN Itu Sebenarnya Tidak Jauh Beda Dengan Penilaian Mata Kuliah Yang Lain Ada Tetap Ada Empat Aspek Aspek Yang Pertama Partisipasi Aspek Kedua Adalah Tugas Atau Modul Atau Tugas Yang Kalian Buat Sendiri Dan Dikerjakan Sendiri Yang Ketiga Adalah Penlat Hari Ini Jadi Memang Kegiatan Penlat Ini Sangat Penting Karena Menjadi Awal Saudara Akan Melakukan KKN Di Lapangan Oke CCC Ini Masih PowerPoint Ya Screen Share Screen Saya Selanjutnya Mahasiswa Yang Tidak Ikut Penlat KKN Hari Ini Akan Dicatat Oleh DPL Untuk Ditindak Lanjuti Menjadi Dikonversikan Untuk Nilai Penlat Sehingga Tidak Akan Punya Nilai Penlat Nah Saudara Juga Diarahkan Untuk Men Subscribe Akun Youtube KKN Follow Juga Ke Instagram Kalau Ini Bukan Instagram Saya Bukan Youtube Saya Bukan Instagram Saya Tapi Akun Youtube Dan Instagram KKN Unesa Ini Sudah Saya Share Screen Jadi Tinggal Follow Aja Nah Ini Yang Penting Ini Tolong Diperhatikan Karena Kita Nanti Pembimbingannya Komunikasinya Hampir 100% 99% Kita Online Jadi Saudara Bertemu Dengan Saya Untuk Pembimbingan Idealnya Memang Secara Online Tapi Karena Saya Berdomisili Di Sidoarjo Mungkin Sidoarjo Kalau Misalkan Butuh Kita Butuh Saudara Konsultasi Dengan Saya Bisa Offline Tapi Kita Janjian Dulu Untuk Melakukan Konsultasinya Nah KKN Merdeka Belajar Yang Akan Saudara Lakukan Nanti Ditempuh Selama Satu Semester Kalau KKN Sebelumnya Itu Hanya Sekitar Satu Bulan Satu Bulan Atau Empat Puluh Hari Kalau Sekarang Tiga SKS Ditempuh Selama Satu Semester Nah Ini Ada Lima Topik Yang Harus Saudara Pilih Jadi Lima Ini Tidak Perlu Dilakukan Semua Tapi Saudara Memilih Satu Tema Yang Tema Pertama Adalah Proyek Kemanusiaan Saya Jelaskan Satu Persatu Proyek Kemanusiaan Ini Lebih Banyak Kepada Kegiatan Kegiatan Sosial Sosial Kebencanaan Juga Bisa Misalkan Kayak Misalkan Ketika Saudara Ada di Sidoarjo Ini Ada Nggak Desa Yang Mungkin Butuh Untuk Diberikan Pemahaman Tentang Mitigasi Bencana Misalkan Saudara Bertempat Tinggal Di Ada yang Di Lapindo Misalkan Kira-kira Di sana Masih Butuh Tidak Pendampingan Atau Pemberian Motivasi Trauma Healing Ataupun Pendampingan Pendampingan Psikologis Atau Sosial Yang Lainnya Nah Itu Sedikit Deskripsi Tentang Proyek Kemanusiaan Termasuk Juga Kondisi Covid Hari ini Kira-kira Masih Ada Nggak Desa Yang Belum Bisa Mengaplikasikan Protokol Kesehatan Nah Itu Kira-kira Saudara Bisa Masuk Kesana Untuk Proyek Kemanusiaan Kira-kira Desa Tersebut Dalam Mengaplikasikan 3M Atau 5M Sudah Maksimal Atau Belum Nah Saudara Bisa Masuk Di sana Untuk Proyek Kemanusiaan Itu ya Kalau Sedikit Gambaran Tentang Proyek Kemanusiaan Untuk Jadi Bekal Saudara Menentukan Desa Dan Tema Yang akan Dipilih Nantinya Yang Kedua Adalah Kegiatan Kewirausahaan Nah Karena Meskipun Kondisi COVID Seperti ini Jadi Saudara Perlu Tahu Bahwa Setiap Desa Itu punya Anggaran Dari Kementerian Desa PDTT Itu Ada Dana Desa Sekitar 1M Nah Dana 1M Itu Dikelola Masing-masing Desa Untuk Memaksimalkan Potensi Yang ada Di desanya Bukan Untuk Membangun Gapura Membangun Balai Desa Membangun Irigasi Tidak Meskipun Ada Slot Di sana Namun Dana Desa Yang dari Kementerian Ini Dimaksimalkan Untuk BUMDES Badan Usaha Milik Desa Untuk Memaksimalkan UMKM Untuk Memaksimalkan Misalkan Desa Wisata Memaksimalkan Kalau Programnya Menteri Desa Gus Halim Abdul Halim Iskandar Itu ada yang Namanya Desa Surga Semua Untuk Warga Jadi Sebisa Mungkin Warga Desa Tidak Sampai Keluar Dari Desanya Bisa Hidup Di Desa Dan Bisa Mencari Pekerjaan Di Desa Nah Saudara Bisa Memaksimalkan Di sana Termasuk Juga Pendampingan Pendampingan Kewirausahaan Jika Desa Yang Saudara Tempat Itu Punya Potensi Untuk Berwirausaha Jadi nanti Ini Beberapa Saya kasih Beberapa Pandangan Agar Saudara Nanti Bisa Memilih Program Yang Tepat Sesuai Dengan Desa Yang Saudara Pilih Termasuk Program Proyek Di Desa Nah Proyek Di Desa Ini Saudara Lebih Banyak Pendampingan Ke Desa Apapun Jadi Proyek Di Desa Ini Lebih Banyak Saudara Ikut Misalkan Imunisasi Terus Membantu Perangkat Desa Membantu Administrasinya Sekdes Entah Dibuatkan Aplikasi Aplikasi Pembukuan Atau Misalkan Saudara Full Di Mana Kantor Desa Untuk Mengabdikan Diri Membantu Masyarakat Secara Keseluruhan Nah Itu Proyek Di Desa Nah Kalau Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan Ini Nanti Ada Powerpoint Sendiri Namun Gambaran Umumnya Adalah Ini Seperti PPL Atau PLP Namun Ini Lebih Kontinu Selama Satu Semester Saudara Akan Full Di Satuan Pendidikan Yang Ada Di Desa Itu Entah Di TPK Entah Di TK Entah Di SD Entah Di SMP Atau Di Yayasan Yang Mending Saudara Full Di Sana Nah Yang Dikerjakan Yang Dikerjakan Banyak Mulai Membantu Merancang Media Pembelajaran Membantu Membuat RPS Membantu Mengajar Nah Itu Contoh Contoh Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan Yang Ada Di Desa Tersebut Nah Kalau Proyek Independen Ini Sebenarnya Lebih Fleksibel Proyek Independen Ini Meskipun Bahasanya Independen Tapi Tetap Belaksanakan Secara Kelompok Nah Kalau Proyek Independen Ini Masih Umum Bebas Selain Keempat Topik Ini Berarti Ini Bisa Dikatakan Proyek Independen Proyek Independen Itu Misalkan Saudara Membuat Terobosan Terobosan Yang Ada Di Desa Tersebut Nah Itu Yang Perlu Saudara Gali Di Desa Nah Satu Kelompok KKN Hanya Memilih Salah Satu Tema Saja Dari Dari Kelima Ini Saudara Hanya Memilih Satu Gitu Ya Nah KKN Ini Dilaksanakan Secara Kolaborasi Setiap Kelompok Sehingga Saya Akan Menilai Kekompakan Dan Kebersamaan Saudara Meskipun Nilai KKN Itu Per Individu Setiap Mahasiswa Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kolaborasi Antar Anggota Dalam Satu Kelompok Kayak Misalkan Mbak Siapa Ini Putu Lina Mbak Lina Yang Jakarta Tadi Iya Pak Kenapa Lina Ya Mbak Lina Oke Misalkan Posisi Mbak Lina Sekarang Ada di Jakarta Sedangkan KKN Di Sidoarjo Atau Misalkan Di Desa Trosobo Misalkan Mbak Lina Sebenarnya Tidak Wajib Ke Trosobo Mbak Lina Bisa Mengerjakan Tugas Lain Yang Masih Berhubungan Dengan Tugas KKN Misalkan Mbak Lina Karena Posisinya Jauh Tidak Bisa Datang Terosobo Secara Offline Mbak Lina Bisa Ditugasi Untuk Membuat Video Misalkan Atau Mbak Lina Ditugasi Menjadi Yang pegang Akun Instagram Kelompok Saudara Atau Youtube Kelompok Saudara Atau Bagian Publikasi Di media Masa Entah Online Atau Offline Atau Misalkan Mbak Lina Ditugasi Untuk Merancang Desain Pembelajarannya Saja Yang rumahnya Di Sitorjo Itu yang Mengaplikasikan Jadi Gitu Saudara Tidak Saya Wajibkan Untuk Berkerumun Setiap Hari Di desa Jadi Untuk Ke desa Bahkan Di Kelompok Tiga Kelompok Ini Tidak Perlu Ada Pembukaan KKN Karena Pasti Berpotensi Mengumpulkan Banyak Orang Namun Jika Kepala Desa Menghendaki Hal Seperti itu Monggo Tapi Yang jelas Tidak Perlu Pendampingan DPL Atau Dari Saya Nah Ini Saran Yang Sebisa Mungkin Saudara Pakai Cari Desa Yang Memang Membutuhkan Kehadiran Saudara Yang Pertama Saya Kasih Tips Untuk Mencari Desa Yang Nanti Kira-kira Dijadikan Untuk Lokasi KKN Cari Desa Yang Memang Benar-benar Butuh Bantuan Keberadaan Saudara Atau Potensi Yang Saudara Punya Untuk Ditempati KKN Yang Kedua Cari Desa Yang Aksesnya Mudah Bukan Akses Jalan Saja Tapi Akses Administrasi Dan Perizinan Karena Kita Sambil Menunggu Perizinan Dari Bagus Bank Pol Jawa Timur Sebisa Mungkin Saudara Yang Punya Akses Di Desa Tersebut Itulah Yang Dijadikan Salah Satu Prioritas Kenapa Seperti Ini Karena Kondisi COVID Ini Kalau Tidak Sudah Saling Mengenal Saudara Dengan Desa Yang Rencanakan Saudara Pakai Nanti Khawatir Pihak Desa Ini Sangsi Dengan Kehadiran Saudara Karena Saudara Ini Kan Juga Datang Dari Jauh Mobilisasi Setiap Dari Juga Pasti Ada Aktivitas Juga Ada Nah Saran Yang Ketiga Ini Malah Sebenarnya Apa Bahasanya Dalam Pesantren Itu Sunnah Muakat Yang Sangat Diancurkan Sebisa Mungkin Desa Yang Dipakai Itu Desa Saudara Sendiri Jadi Misalkan Satu Sidoarjo Tujuh Misalkan Sepakat Di Desanya Siapa Gitu Kalau Bisa Itu Agar Tapi Sebenarnya Tujuannya Adalah Di Akses Tadi Kalaupun Tidak Di Desa Saudara Sendiri Misalkan Di Desa Sebelah Tapi Misalkan Kepala Desanya Kakaknya Dinda Misalkan Kakaknya Dinda Agustin Misalkan Gak Apa-apa Di Situ Aja Karena Pasti Akses Akan Lebih Mudah Misalkan Tidak Di Desanya Sukma Di Lamongan Tapi Di Desa Dua Desa Di Sebelahnya Tapi Yang Kepala Desanya Pak Denya Misalkan Saya Menganjurkan Lebih Baik Di Sana Karena Tadi Akses Saudara Tidak Tidak Akan Terkendala Akses Untuk Hal-hal Tersebut Karena Itu Menjadi Langkah Awal Saudara Untuk Melakukan KKN Akses Perizinan Keberterimaan Masyarakat Nah Itu Penting Maka Kalau Saudara Punya Jalan Seperti Itu Punya Akses Seperti Itu Itu Saya Anjurkan Untuk Seperti Itu Satu Kelompok Satu Desa Satu Mitra Jadi Kalaupun Misalkan Saudara Memilih Di Dua Desa Ya Tidak Bisa Karena Nanti Saya Juga Harus Menginput Di SIM KKN Untuk Lokasi Atau Desa Yang Saudara Tempati Oke Selanjutnya Nah Ini Jadwal Tolong Diperhatikan Meskipun Sudah Saya Share TOT Kemarin Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Kepala Satuan MPKM Kepala Divisi KKN Untuk Melakukan TOT Jadi Kami Sudah Jadi Ini Aturannya Sudah Se-UNESA Tidak Di Kelompok Ini Saja Penlet Pertama Hari Ini Yang Sedang Kita Lakukan Penlet Kedua Nanti Seminggu Lagi Seminggu Lagi Itu Adalah Untuk Finalisasi Proposal Yang Saudara Harus Selesaikan Jadi Saudara Punya Waktu Satu Minggu Untuk Menyelesaikan Proposal Rancangan KKN Selama Satu Semester Ini Pemberangkatan Tanggal 23 Ini Berarti Hari Apa Senen Hari Rabu Pemberangkatan 23 Februari Secara online Supervisi KKN Ini Nanti Saya Akan Mensupervisi Atau Mengunjungi Tapi Kita Nanti Lihat Sikon Aja Termasuk Monef Termasuk Seminar Hasil KKN Ini Tanggal 14 Juni Jadi Saudara Akan KKN Mulai Tanggal 23 Sampai 14 Juni Ini Penlat Kita Lakukan Dua hari Seperti yang saya jelaskan Tadi Tanggal 20 Dan 27 Yang harus Saudara Susun adalah Proposal Program Program Apa saja Nanti yang akan Dilaksanakan Menyusun Logbook Nah Setiap hari Saudara Harus Mengupload Logbook Di Sim KKN Nah Yang mengupload Ini adalah Ketua Kelompok Karena Gini ya Untuk Percepatan Untuk Percepatan Saudara Juga Sebisa Mungkin Mengupload Kegiatan Aktivitas Di Grup WA Ini Untuk Percepatan Agar Saya Bisa Memberi Respon Di Grup WA Ia Di Sim KKN Ia Setelah itu Saudara Menyusun Proposal Menyelesaikan Proposal Dikumpulkan Pada Penlat Kedua Yaitu Tanggal 27 Dan Diunggah Ke Sim KKN Sebelum Diunggah Nanti Dikonsultasikan Ke Saya Nah Untuk Yang Ini Mahasih Menerima Topis Pandu Umbul Umbul Ini Tugas Dari Pusat KKN Nanti Ini Menyusul Saja Kapan Saya Juga Belum Tahu Nanti Pasti Akan Dikabari Oleh Pusat KKN Mahasih Mulai KKN Tanggal 23 Ini Setelah Pemberangkatan Meskipun Saudara Program Atau Proposalnya Diselesaikan Tanggal 27 Namun Pemberangkatannya Tanggal 23 Dan Ini Menjadi Awal Saudara Memulai KKN Mahasih Mengenakan Jaket Alma Mater Dan Pakaian Rapi Dalam Kegiatan KKN Ini Yang Saya Bilang Tadi Setiap Saudara Kedesa Atau Setiap Saudara Melakukan Aktivitas KKN Saudara Wajib Memakai Alma Mater Dan Dan ini Yang penting Juga Ketika Saudara Berkoordinasi Dengan Kelompok Atau Dengan Desa Atau Dengan Siapapun Saudara Harus Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Pakai Masker Jaga Jarak Dan Bawa Hand Sanitizer Jadi Biar Tetap Terjaga Kebersihannya Termasuk Ketika Saudara Membuat Video Atau Foto Tetap Harus Mengmatuhi Protokol Kesehatan Jangan Sampai Foto Foto Atau Dokumentasi Saudara Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Tidak Hanya Di Dokumentasi Saja Tapi Di Keseharian Harus Patuh Protokol Kesehatan Saudara Juga Bisa Berkoordinasi Dengan Pihak Desa Pihak Manapun Tapi Tadi Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Ketika Saudara Kedesa Atau Melakukan Perizinan Melakukan Aktivitas Jika Memang Bisa Dilakukan Dengan Dua Orang Dua Orang Saja Jangan Ke 15 15 nya Datang Ke Desa Tidak Perlu Khawatir Itu Menjadi Penilaian Aktivitas Saudara Tidak Perlu Khawatir Yang Lebih Penting Untuk Saudara Perhatikan Adalah Protokol Kesehatan Dan Jangan Sampai Sering Berkerumun Nah Ini Mahasiswa Dilokasi Selama 23 Februari Sampai 15 Juni Mahasiswa Melakukan Berkoordinasi Dengan KD Staff Toko Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Dan Sopan Santun Ini yang penting Tata keramanya Dijaga Karena Ketika saudara Di sana Saudara Menjadi Representasi Dari Lembaga Representasi Dari UNESA Saudara Membawa Nama Baik Kampus Kita Membawa Nama Fakultas Saudara Membawa Nama Jurusan Prodi Dan Membawa Nama Baik Saudara Sendiri Sehingga Tata kerama Itu penting Mahasiswa Melaksanakan Program Dan Mua Logbook Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Setiap Kelompok Nanti Akan Diberi Akun Untuk Bisa Masuk Di SIM KKN Ini Ini Saya Membimbing Saudara Secara Online Melalui SSO Dan Mengisi Kolom Saran DPL Ini Saya Nanti Mungkin Isinya Entah Seminggu Sekali Atau Sebisanya Tapi Yang Penting Di WA Group Itu Jangan Lupa Itu Agar Saya Bisa Memberikan Respon Secara Cepat Mahasiswa Melakukan Program Sesuai Dengan Rancangan Yang Dibuat Nah Ini Contoh Proyek Kemanusiaan Yang Saya Jelaskan Tadi Ada Mitigasi Bencana Ada Pokoknya Ini Tentang Kebencanaan Bisa Trauma Healing Bisa Apa Pencegahan Dengan Melakukan Kegiatan Kegiatan Mitigasi Bencana Ini Saya Sampaikan Cepat Ini Contoh Misalkan Ada Di Desa Saudara Atau Desa Yang Saudara Pakai Untuk KKN Ada Kondisi Kondisi Sosial Yang Perlu Diberikan Bantuan Ini Juga Bisa Dilakukan Jadi Tidak Hanya Secara Dampak Fisik Seperti Bencana Tadi Dampak Sosial Juga Bisa Ditanggulangi Menggunakan Program KKN Proyek Kemanusiaan Nah Ini Contoh Pelayanan Sosialnya Juga Ini Nanti Bisa Dibaca Saja Sebenarnya Misalkan Ini Kalau Di Di Daerah Itu Ada Isu Yang Menarik Saudara Misalkan Punya Pengalaman Di Pendampingan Ini Juga Bisa Dilakukan Menjadi Salah Satu Program Proyek Kemanusiaan Sebenarnya Inti Dari Proyek Kemanusiaan Itu Adalah Kegiatan Kegiatan Kemanusiaan Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Bisa Membantu Masyarakat Nah Ini Contoh Yang Kewirausahaan Sebenarnya Sudah Saya Jelaskan Umum Tadi Ini Cuman Sesuai Dengan Materi Yang Ada Bisa Meningkatkan Pemahaman Warga Terhadap Potensi Yang Ada Pada Masyarakat Sehingga Potensi Yang Ada Di Desa Bisa Dimaksimalkan Dengan Baik Saudara Juga Bisa Melakukan Pelatihan Kewirausahaan Atau Mengembangkan UMKM Saudara Juga Bisa Membuatkan Website Atau Marketplace Tidak Hanya Di Website Misalkan Entah Di Sopi Entah Di Facebook Entah Di Tokopedia Itu Juga Bisa Menjadi Salah Satu Bagian Dari Aktivitas Kewirausahaan Nah Ini Pelaporannya Tolong Diperhatikan Pelaporan Dituangkan Dalam Bentuk PDF Dan Word Kenapa Kalau PDF Ini Nanti Di Upload Di SIM KKN Di PDF Ini Tidak Perlu Dilampirkan Logbook Karena Yang Di Upload Di SIM KKN Itu Terbatas Apa Kapasitasnya Kalau Enggak Salah 2MB Kalau Enggak Salah Nah Yang Di Word Ini Nanti Yang Di Email Ke Email KKN Dan Email Saya Karena Ini Merupakan Tambahan Dokumentasi Kegiatan Berupa Foto Kalau Video Ditaruh Di Word Tidak Bisa Laporan Disertai Foto Kegiatan Yang Bagus Termasuk Pendokumentasianya Memakai Atribut Unesa Jaket Alma Mater Dan Atau Topi Jika Sudah Dikirimkan Nah Ini Yang Ada Di Word Kalau Di PDF Nanti Kapasitanya Terlalu Besar Laporan Disusun Sebelum Mahasiswa Melakukan Seminar Hasil Jadi Saat Seminar Hasil Itu Saudara Hanya Menyampaikan Hasil Finalnya Seminar Hasil Nanti Adalah Laporan Yang Sudah Dikonsultasikan Ke DPL Laporan Nanti Ditandatangani Oleh Kades Dan DPL Jadi Saudara Perlu Untuk Meminta Tandatangan Kades Dan DPL Ini Masih Juni Masih Lama Lampiran Nanti Juga Dilampiri Logbook Dan Daftar Hadir Jika Memang Ada Kegiatan Yang Offline Di Desa Desa Tersebut Nah Ini Email Laporan Ini Dikirim Yang Word Dikirim Ke Email UNESA Yang PDF Diunggah Di Simka KN Nah Ini Contoh Ini Format Proposalnya Ini Proposal Yang Harus Saudara Upload Di Tanggal 27 Halaman Judul Logo UNESA Halaman Pengesahan DPL Kalau Ini Pengesahannya Saya Saja Tidak Perlu Lurah Atau Kepala Desa Karena Itu Nanti Dilaporan Jadi Pendahuluan Berisi Analisi Situasi Ini Potensi Desa Yang Melatar Belakangi Saudara Memilih Desa Itu Dan Melatar Belakangi Mengapa Memilih Program Tertentu Desa Di Desa Tersebut Jadi Potensi Desa Yang Ada Itu Tolong Diungkap Sesuai Dengan Program Yang Saudara Pilih Jika Misalkan Saudara Memilih Proyek Kemanusiaan Maka Potensi Desa Yang Saudara Ungkap Atau Saudara Tulis Adalah Yang Berhubungan Dengan Mengapa Saudara Memilih Program Tersebut Di Desa Itu Misalkan Potensi Saudara Pengen Melakukan Kewirausahaan Maka Potensi Desa Yang Saudara Tulis Saudara Ungkap Adalah Potensi Potensi Desa Yang Berhubungan Dengan Kewirausahaan Nah Masalah Yang Dihadapi Apa Di Desa Tersebut Kendalanya Apa Ini Yang Perlu Diungkap C Rencana Pemencahan Masalah Jelaskan Program Yang Akan Dikembangkan Utama Dan Tambahan Dari Dari Potensi Desa Yang Ada Saudara Memilih Program Tertentu Dalam Menjalankan Itu Nanti Ada Masalah Yang Dihadapi Desa Itu Sehingga Potensi Desa Tidak Bisa Maksimal Maka Kehadiran Saudara Adalah Untuk Membantu Memecahkan Masalah Melalui Apa Secara Operasional Adalah Berbentuk Program Program Ini Bentuknya Bagaimana Berupa Kegiatan Kegiatan Rutin Atau Insidentil Yang Saudara Rancang Selama Satu Semester Maka Selama Satu Semester Di KKN Nanti Saudara Harus Membuat Yang Namanya Program Kerja Atau Program Yang Akan Dikembangkan Dan Dilaksanakan Nah Rencana Pelaksanaan Kegiatan Itu Juga Dituangkan Dalam Bentuk Logbook Atau Tabel Misalkan Tanggal Sekian Programnya Apa Deskripsi Programnya Seperti Apa Saya Butuh Untuk Dituangkan Penanggung Jawabnya Siapa Tolong Dicatat Jadi Untuk Logbook Atau Programnya Nanti Bentuknya Yang Pertama Waktu Kapan Itu Dilaksanakan Kolom Kedua Adalah Program Atau Kegiatannya Bentuknya Apa Sebisa Mungkin Dideskripsikan Kolom Ketiga Bisa Disi Siapa Penanggung Jawabnya Nah Yang Terakhir Ini Personalia Atau Personil Anggota Kelompok Jadi Ini Kalau Misalkan Saudara Mau Memodifikasi Sebenarnya Tidak Hanya Nama Dan Jurusannya Tapi Nama Jurusan Dan Keahlianya Apa Gitu Ya Misalkan Sukma Biologi Ahli Memahami Tanaman Misalkan Gak Apa-apa Itu Dituangkan Itu Ini Untuk Laporan Laporan Ini Hanya Menuruskan Dan Melihat Hasil Kegiatannya Saja Jelas Ada Cover Halaman Pengesahan Tadi Yang Ditanda Tangani DPL Dan Kepala Desa Atau Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Atau Dokumentasi Kegiatan Saudara Kalau Yang Di SIM KKN Tidak Perlu Banyak Fotonya Kalau Di Word Yang Dikirimkan Di Email KKN Dan Ke Email Saya Itu Harus Full Banyak Dan Bagus Bagus Pendahuluan Sama Seperti Proposal Tadi Namun Disini Ditambahkan Pihak Dan Unsur Ini Bukan Unsure Tapi Unsur Aja Unsur Yang Mendukung Program Tersebut Termasuk Rencana Program Yang Dituangkan Yang Sudah Dibuat Hasil Kegiatannya Apa Termasuk Gini Ketika Saudara Melakukan Membuat Rancangan Program Tapi Tapi Saat Pelaksana Nanti Salah Satu Atau Salah Dua Kegiatan Saudara Tidak Ada Di Rancangan Itu Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Ini Nanti Teknis Untuk Seminar Hasil Dilaksanakan Secara Online Tanggal 14 Selain Saudara Membuat Laporan Akhir Saudara Juga Membuat Artikel Atau Ringkasan Hasil KKN Panjang Berupa 5-7 Alaman Disertai Foto Yang Bagus Seminar Nanti Dengan Saya Kalau Seminar Nanti Masing-masing Kelompok Saudara Bisa Melibatkan Kepala Desa Tidak Melibatkan Juga Tidak Apa-apa Mahasiswa Nanti Wajib Mengakomodir Masukan Dari Para Peserta Artikel Nanti Berisi Ini Sederhananya Pendahuluan Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk KKN Globang Selanjutnya Artikel Yang sudah Diperbaiki Nanti Lagi-lagi Dikirim Ke Email KKN 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 UNESA Nah Ini Ada Hadiah Makanya Kenapa Saya Tadi Itu Memotivasi Dan Suka Saudara Membuat Video Dokumentasi Yang Baik Agar Ketika Nanti Video Yang Saudara Buat Itu Bagus Baik Kualitasnya Oke Kontennya Menarik Tampilannya Keren Ketika Di upload Di Youtube UNESA Di Youtube KKN UNESA Dan Instagram Ini Menjadi Video Yang Oke Dan Mendapatkan Atau Apa ya Lebih Baik Dari Antara Video Yang Lain Sehingga Bisa Menang Untuk Mendapatkan Hadiah Dari Pusat Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan Divisi KKN Jadi Kegiatan KKN Bisa Didokumentasikan Dari Video Yang Menarik Durasi Dengan Durasi Lebih Dari 10 Menit Dan Diunggah Di Channel Akun KKN Nah Ini Caranya Gimana Dikirim Di Email KKN Aja Nanti Ada Petugas Yang Mengupload Video Yang Diunggah Nanti Dikirim Ke Email KKN Video Yang Diunggah Ke Akun Instagram Juga Dikirim Ke KKN PM Unesa 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 Gmail KKN Mas Dimotivasi Untuk Men Subscribe Lagi-Lagi Kita Disuruh Men Subscribe Youtube Dan Follow Akun Instagram KKN Video Yang Dapat Like Terbanyak Akan Mendapatkan Hadiah Yang Menarik Besaran Hadiah Yang Dihamkan Di Laman SIM KKN Kalau Kemarin Kalau Enggak Salah Juara Satunya Dikasih 3 Juta Lumayan Nanti Paling Naik Kita Usulkan Biar Dapat Banyak Informasi Tentang KKN Selalu Diunggah Di SIM KKN Sehingga Masih Diharapkan Melihat SIM KKN Cukup Ada Pertanyaan Sudah Jelas 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 Tidak 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 Paham 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 Ya Sekali Lagi Saya Ingatkan Tolong Pilih Desa Yang Aksesnya Mudah Karena itu yang membuat saudara nyaman dan maksimal dalam melaksanakan AKN Akses muda itu yang seperti apa? Bisa misalkan saudara menjadi petugas desa misalkan Atau saudara punya hubungan baik dengan kepala desa Atau sekdes atau siapapun lah perangkat desa Atau misalkan orang tua saudara jadi kepala desa disana aja Atau paman pak D Karena gini, saya yakin setiap desa pasti punya potensi Jadi sehingga saudara tidak perlu memilih desa yang sebagaimana Karena pasti setiap desa punya potensi Sehingga karena setiap desa punya potensi desa yang unik, yang beda-beda Maka alternatif yang kedua yang saudara cari adalah Cari akses yang mudah Biar saudara tidak ribet berizinan Saudara tidak ribet melakukan kegiatan Saudara tidak ribet melakukan aktivitas KKN Gitu ya Kalau tidak ada pertanyaan, ini siapa ini yang tidak masuk ini Ayo Ini sudah saya capture, nanti bisa saya lihat Nanti tolong yang tidak ikut penlat Suruh Jabri saya ya Ketua kelompok, nanti tolong diingatkan anggotanya Karena sebenarnya kalau saya isi yang penting saudara paham Kalaupun tidak ikut, tidak masalah Yang penting kelompoknya tetap solid dan bisa memahamkan Tapi karena aturan, jadi saya harus mengikuti aturan yang ada Karena nilai penlat ini sama dengan nilai UTS Kecuali tidak ikutnya dengan alasan yang sangat logis Misalkan saya berada di pedalaman Pak Tidak ada sinyal internet Saya HP saya rusak Pak Karena kemarin habis marah-marah sama pacar Laptop saya lagi di pegadaian Pak Karena kemarin buat beli apa Kalau alasan-alasan seperti itu saya masih bisa menerima Tidak ada pertanyaan? Nah kira-kira Ini kira-kira saja Si Doarjo 56 Kira-kira di desa mana dan programnya apa? Kira-kira saja Atau kelompok Atau yang lain lah anggotanya silahkan Saya dari kelompok 56 Si Doarjo Kalau saya kira-kira di desa Kalakanya sedati Pak Itu desa muda? Bukan sih Kenapa di sana? Ingin mengembangkan UMKM-nya Di sana Pak Banyak tambaknya ya di sana ya? Iya Nanti saya bisa mancing di sana Kenal sama lurahnya Mas Vicky? Belum sih Pak Masih rencana aja ya Oke udah bagus Tapi yang penting aksesnya ada ya? Mas Vicky ya? Iya Pak Akses ada Mudah Jadi saudara tidak perlu diribetkan Untuk meminta surat izin ke kampus lah Surat izin dari kampus Surat izin dari UNESA Karena itu nanti Kasian saudara Ya Kasian Mas Vicky dan kelompoknya Iya Pak Kalau saya tidak meminta Saudara harus Mengerti kenapa Tapi yang penting tadi Tolong diperhatikan Kalau DPL-nya saya Karena DPL-DPL lain-lain juga Bervariasi ya Yang penting Aksesnya mudah Itu ya Tolong dipahami ya Karena Saya memikirkan Saudara Kalau aksesnya nanti sulit Saudara nanti yang akan Kebingungan Gitu ya Oke Terus Sidoarjo Dimana Sidoarjo 7 Kira-kira dimana Ojo nang desokulo Kira-kira dimana Sidoarjo 7 Ketua kelompoknya Mbak Siapa tadi Mbak Nabila Saya Pak Oh Mas Yoga Nanti Kalau gambaran Kalau gambarannya itu Di daerah itu Pak Yang banyak rajinan Kayak daerah Jete Sama Tanggulang Berarti rencana Ngembangkan Kewirausahaan Kamu ya Ya Sekiranya seperti itu Ada akses Itu ada Itu teman saya SMA Oh Teman SMA-mu jadi lurah Enggak Ya apa itu Tengah gitu loh Pak Oke Sip Keren Kalau lamongan Bangun tambak Ini Pak Rencana kelompok kami Itu Mau memilih Di desa Dekat agung Kecamatan Sugiyo Nah disana kita Ingin Apa Mengembangkan Wisata yang ada disana Pak Karena disana Ada wisata yang masih Baru dan itu Apa ya Kayak Sarana-prasarananya Sarana-prasarananya Juga itu masih minim Dan masih Belum terkenal gitu Pak Jadi masih itu Inovasi-inovasi baru Wah Keren itu Keren Mbak Sukma Kalau Itu Jadi salah satu Dasar Mbak Sukma Dan tim Yang ingin mengembangkan itu Saudara bisa ini kok Mengajukan Proposal PHBD Tahu Ada yang pernah dengar Apa itu Pak Nanti saya share ya Saya juga Karena Kebetulan saya juga Di tim bidang Kemahasiswaan Di Universitas Itu nanti Bisa didanai Oleh Kementerian Kemarin Ada yang sudah Danai Satu kelompok 40-50 juta Pernah dengar Desa Nanti Sing Legennya Akeh itu Menganti itu Oh iya Gersik Gersik Legennya Tuhan Pak Ono Legen Desa wisata Yang ini Dia ngembangkan Potensi Desa wisata Yang Jadi panen Panen apa itu Buah Legen itu Apa Siwalat Jadi dia Mengembangkan Desa wisata Itu Sehingga Kemarin Didatangi Menteri Desa Jadi Nanti tak kirim Contoh-contoh Proposal Bukan proposal Pengumuman-pengumuman Tentang Pengajuan Proposal PHBD Aku lupa Singkatannya juga Tapi yang jelas Itu Seperti Program Pengabdian Yang didanai Oleh Kementerian Dengan Dasar Proposal Tersebut Memang Mengembangkan Potensi Desa Dengan Maksimal Gitu ya Oke Keren Enggak ada Pertanyaan Kalau tidak Ada Saya akhiri Pertemuan Pak Sebentar Izin Bertanya Silahkan Ini Saya masih Bingung Yang Konsep Dari Kelompok Saya Itu Tadi Termasuk Proyek Kewirausahaan Apa Proyek Desa Proyek Di Desa Oh Makasih Pak Ya Proyek Di Desa Ada Lagi Enggak ada Kalau Cukup Jangan Lupa Setelah Ini Selfie Atau Kirim Foto Terbaik Yang Sudah Pakai Makeup Kalau Yang Cowok Yang Sudah Mandi Kalaupun Gak Mandi Juga Gak Apa Pakai HP Yang Kameranya Oke Tapi Jangan Sampai Ketika Melihat Foto Yang Saudara Kirim Saya Terus Ketemu Langsung Terus Saya Pangling Jadi Fotonya Voice Pas Ketemu Louis Voice Misalkan Jadi Saya Nanti Bingung Nanti Karena Memang Nanti Kita Kebanyakan Adalah Online Dan Virtual Sehingga Saya Butuh Untuk Mengetahui Saudara Ini Yang Mana Namanya Siapa Dan Dari Jurusan Apa Terus Asalnya Dari Mana Jangan Lupa Dikirim Di WA Grup Masing-masing Kelompok Jangan Dikirim Di Grup WA Kelompok Lain Nanti Saya Bingung Menilainya Ya Gitu Ya Oke Semoga Pertemuan Kita Pagi Hari Ini Bermanfaat Mendapatkan Berkah Dan Menjadi Sebab Lancarnya Pelaksanaan KKN Selama Satu Semester Ini Meskipun Selama Satu Semester Tapi Saudara Tidak Saya Wajibkan Untuk Setiap Hari Kedesa Tapi Yang Tetap Ada Program Dan Tujuan Yang Tidak Dicapai Dan Sebisa Mungkin Itu Sesuai Dengan Rencana Saudara Dan Diridui Oleh Allah Amin Saya Tutup Pertemuan Siang Hari Ini Mari Kita Tutup Kegiatan Dengan Alhamdulillah Semoga Kita Semua Tetap Sehat Tetap Bahagia Dan Bisa Menjalankan Aktivitas Dengan Baik Dan Normal Dijauhkan Dari Virus COVID-19 Dan Segala Macam Penyakit Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih